Tapi karena dia ngebawainnya kayak dia yang ngerasain sakit gitu. Mungkin padahal Bulan mungkin belum pernah merasakan hal seperti ini gitu. Tapi nyampe... Bulan! Sedang berdagang! Ini mah keren banget! Aku pengen dengerin komentar dari Mama Isda dong! Ini sepatu siapa sih ini? Eh lu mah gak? Ya Allah gak? Bener gak sih mah? Bulan keren banget mah katanya Bunda Inul malam. Keren banget, keren banget. Tapi apalagi tadi pas... Kenapa gak berdiri? Itu sepatunya Bunda hilang satu. Sepatunya, sepatunya tangan tuh kali antara duduk dan berdiri. Ini nih ribet ribet si Ega nyolong sepatu gue. Ayo berdiri sekarang, berdiri. Ini tau gak pas yang tadi tuh yang... Lihatlah! Aduh gue sedih banget pengen nangis. Semua orang menatap kuliah. Aduh gue gak bisa tuh nyanyi itu disitu. Sedih banget, lu bayangin ya. Lu bayangin ya, lagi jadi... Mama kalau nangis kan gak keluar air mata, keluar air aki. Ya Allah, lu kayak mobil gue. Lu hati-hati-hati. Bayangin ya, itu lagi jadi penganten di depan orang. Itu suami nalak dia coba gimana perasaannya. Aduh gue sebel banget tuh sama laki ya. Mama cengeng banget kalau sama lagu ya. Gak, gak. Jadi kenapa mama sampe kayak pengen nangis gitu. Karena dia nih, ini kayak dia nih. Nyanyi tuh dari hati. Jadi gak usah dipaksain kayak mau sedih-sedih. Bagaimana tuh, aku cuman takut dia tadi. Kalau dia sampe lepas kontrol. Takutnya jadi kontrolnya jadi susah ya Mi. Jadi bagaimana menyanyikan lagu sedih. Dengan jiwa tapi jangan sampe terlalu berlebihan. Karena takutnya nanti kalau sampe nangis bagaimana. Gak semua penyanyi bisa menyanyikan lagu. Menitikan air mata tapi kontrolnya oke gitu. Dan bulan malam hari ini? Bulan berhasil banget. Berhasil banget. Wow tepuk tangan dulu dong. Ngeren banget nyanyinya gitu. Coba tadi yang standing official ada Bunda Inul. Ada Ayu. Sama Mama Isa juga. Mama sebenernya mau standing. Kan karena si ini nih, si Egan nih. Gak. Bulan, saya tuh suka banget sama lagu ini. Kamu nyanyi tapi sakitnya tuh nyampe di saya. Bener. Jadi saya jarang banget ngeliat orang bawain lagu ini seberhasil ini. Kamu bener-bener pake hati dan pake perasaan. Saya mau tanya itu kamu gimana caranya bisa sampe kamu ngejerit sakitnya tuh sampe gitu. Sampe nyesek gitu loh. Akunya tuh nyampe banget gitu. Ini ketemu. Dia nyanyi tuh bercerita. Bercerita. Jadi sampe ke penonton juga. Rasanya dia ketemu. Kalau Mama Maya nyanyi lagu ini gak bisa pasti. Pasti lagi gitunya Tumi yang. Lihatlah semua orang menatapku. Coba coba. Gak bisa. Sedih banget ya Tio. Coba dicoba dulu. Ayu Ting Ting coba. Aku nyanyi ya. Dari awal ya Om Tio. Bunga melap dihiasan di kamar. Mengantin putih tersusun rapi. Harum segera mewangi. Tanda-tanda bekas. Pesta masih terasa. Seakan turut. Mengiringi pesta kita. Lihatlah. Semua orang mendengar ceritaku. Lihatlah. Semua orang mendengar ceritaku. Lihatlah. Seakan turut manusia paling buruk. Paling terhina di dunia. uh! Kita kalo nyanyiin lagu ini terlalu emosional jadinya gak... Kontrolnya pasti kayak ayu gini. Aku pun juga sama, orang yang kalau berusaha masuk ke dalam lagu, terus menjiwai, kalau gak menjiwai gak enak. Mau dijiwai ya kayak gini gitu. Tapi bulan tadi tuh nyanyi, kamu jiwanya masuk dengan kontrol yang sangat bagus. Mudah-mudahan votingnya juga bagus ya bulannya. Karena menurut saya malam hari ini Ki, udah tiga peserta, ini anak-anak belajarnya keren banget. Baru yang lebih keren lagi. Aku bentar boleh tanya, Ayu kan tadi nyanyi nih dengan sangat emosional banget gitu. Mungkin apa sih yang Ayu rasain ketika pada saat... Ini sebenernya tuh kayak lagu gue gitu loh Kak Oki. Apa ya Ayu? Apa ya? Ya karena merasakan gitu. Jadi setiap denger orang nyanyi ini, kalaupun misalnya penyanyinya gak dapet gitu Kak Oki, gak nyampe ke hati kita, aku gak akan nangis gitu. Tapi karena dia ngebawainnya, kayak dia yang ngerasain sakit gitu. Mungkin padahal bulan mungkin belum pernah merasakan hal seperti ini gitu. Tapi nyampe ke aku dan aku jadi ngerasa... Ya kadang-kadang... Gak gampang gitu loh Kak Oki nyanyi lagu ini dan dia bener-bener kata memahis gitu. Dan Ayu, disini Umi boleh bicara. Silahkan Umi. Silahkan Umi. Ini lagu yang dilantunkan oleh Bunda Rita Sugiarto. Ya. Tapi disini saya acung jempol. Kamu punya suara, oke. Notasi kamu oke terkontrol. Emosi yang kamu lihatlah tadi juga terkontrol. Dan kamu membawakan cara dengan cara... Cara dia sendiri. Tidak ada yang meniru dari... Rita Sugiarto ya Umi. Ya itu yang saya suka. Jadilah bulan inilah. Ya tadi kalau kita lihat... Betul sekali. Kalau kita lihat juga ada... Ada Bunda Inul tadi juga standing applause. Silahkan Bunda. Ada yang mau disampaikan? Mungkin ada yang mau disampaikan. Aku... Memberikan nilai yang bagus. Karena malam hari ini... Melihat bahwa performen kamu... Hampir mendekati sempurna. Terima kasih banyak Bunda. Jadi saya berharap... Ketika kamu sekarang ada disini... Mengeksekusi lagu dengan sempurna. Kalau seandainya footnya bagus... Kamu melewati itu. Mudah-mudahan... Di babak selanjutnya nanti... Kamu berikan lagi peluru-peluru yang bagus. Bukan saja kamu bernyanyi klasik dengan sempurna. Tapi bermainlah improvisasi yang bagus... Dan berbeda dari hari ini. Dan tunjukkan bahwa kualitas kamu... Berproses dalam kontes ini. Luar biasa. Bukan hanya juri yang kebawa emosi dari lagu tersebut. Tapi juga kita lihat disini yang ada di studio... Akhirnya jadi ikut meneteskan air mata. Termasuk mungkin pemirsa yang ada di rumah juga. Karena mungkin gini... Sebagian kadang-kadang cerita sebuah lagu... Itu sama dengan kisah daripada... Setiap orang yang menyaksikannya. Tapi balik lagi itu... Bagaimana secara penyanyi membawakannya Mbak Indul? Betul. Bagaimana cara penyanyi itu... Menyajikan sebuah lagu hingga kita terhipnotis. Tapi kalau seandainya bernyanyi... Hanya sekedar iso nyanyi... Terus enak aja itu... Tanpa jiwa. Tanpa jiwa kita pun juga... Biasa aja menikmatinya. Tapi ketika seperti bulan tadi membawakan itu... Dengan rasa, dengan jiwa, dengan feel... Dengan performen dan ketika dia bernyanyi... Dengan dia sampai menghayati. Apalagi pada saat refren di terakhir itu... Lihatlah... Itu dia benar-benar mengatakan bahwa... Lihatlah itu gitu. Jadi benar-benar kita itu... Ada di dalam jiwa itu. Dan kamu benar-benar membawa kita masuk ke dalam lagu itu. Semuanya. Seolah-olah kayak lagi jadi penganten bayangin terus... Ditinggalin lu bayangin tuh... Duh gue emang... Ya pokoknya kita mau menyemakati semua. Tapi jujur aja aku kurang loh. Bisa gak sih diulang lagi sedikit aja yang terakhir tadi itu. Yang terakhir ya bu. Lihatlah gitu. Boleh bulan dicoba lagi. Insya Allah. Coba, coba, coba. Yang terakhir. Lihatlah... Semua orang mendengar ceritaku. Lihatlah... Semua orang menatap penuh ragu. Lihatlah... Seakan aku manusia paling berhubung... Paling... Terhina... Di... Dunia... Terima kasih. Bulan. Bulan. Ayu semangat. Kita semua sayang sama Ayu. Kenapa lagi yu? Kenapa yu? Biar banyak yang dukung yang begini mesti maju nih. Ayu... Kenapa sih yu? Semangat gue yu. Ayu kita kasih semangat buat Ayu yu. Ayu semangat Ayu. Semangat. Bismillah. Nggak ada yang dituin Ayu lagi. Iya, iya, iya. Mama jadi nangis juga. Jangan lupa nangis. Mama juga nangis. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serteng Pedagai Ahoy Medan. Mana ini? Dari supporternya mana coba dan-dan-dan yang selilai bulan? Bulan yang ada di? Deliserdang. Serdang Pedagai. Serdang Pedagai. Serdang Pedagai. Serdang Pedagai. Ini cara voting KDI 2022 di RCTI+. Scroll ke bawah dan temukan banner vote KDI 2022. Lalu pilih kontestan dan pilih vote. Kamu juga bisa vote kontestan favoritmu lebih banyak lagi. Caranya, pilih by kuota plus, pilih paket kuota vote, pilih beli, masukkan nomor handphone yang terdaftar di aplikasi MotionPay, pilih metode pembayaran, pilih bayar, masukkan PIN dan kuota vote akan bertambah. Kamu bisa langsung melakukan vote. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!